Sintayong tetap pegang timnas Indonesia Dapat uang pembinaan 1 miliar Tangis haru James Raven Kode keras Matthew Becker Dapatkan dukungan dari sang ibu Tristan ingin bermain untuk timnas Indonesia Sintayong tetap pegang timnas Indonesia Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali Memastikan bahwa Sintayong akan tetap Memegang timnas Indonesia Untuk tampil di ASEAN Cup 2024 Hal itu disampaikan Zainuddin Amali Saat menghadiri malam apresiasi timnas U19 Indonesia Yang berlokasi di Plaza Mandiri Sudirman Jakarta Pusat Pria asal Gorontalo itu mengatakan Keputusan Sintayong tetap memimpin timnas Indonesia Di turnamen yang dulu bernama VLAFF Sesuai hasil rapat EXKO PSSI kemarin Sintayong masih akan tetap memegang timnas Indonesia Dan timnas U23 Indonesia Sebelumnya ada kabar bahwa Sintayong tidak akan memimpin timnas Indonesia Di ASEAN Cup U19 2024 Hal itu dikarenakan Sintayong harus fokus bersama timnas Indonesia Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Melihat jadwal yang mepet itu membuat PSSI harus putar otak Untuk menentukan pelatih yang akan menangani timnas Indonesia di dua event tersebut Dapat uang pembinaan 1 miliar Timnas U19 Indonesia mendapatkan uang pembinaan sebesar 1 miliar dari Bank Mandiri Penghargaan itu didapatkan setelah timnas U19 Indonesia menjadi juara ASEAN Cup U19 2024 Acara penyerahan penghargaan itu dilakukan dalam acara malam apresiasi timnas Indonesia dari Mandiri di Plaza Mandiri Pelatih timnas Indonesia Indra Syafri dan Kapten Doni Tri Pamungkas Maju ke depan untuk menerima penghargaan tersebut Indra Syafri mengucapkan rasa terima kasih kepada Bank Mandiri yang sangat peduli untuk timnas Indonesia Mantan pelatih Bali United itu tidak menyangka bisa mendapatkan uang pembinaan sebesar itu dari Bank Mandiri Tentu sejauh ini apresiasi untuk memotivasi kami ke depan Kami ternyata tidak berjuang sendiri karena ada Bank Mandiri yang mendukung kami Saya juga baru tahu ternyata Bank Mandiri akan menjadi sponsor utama timnas Indonesia untuk ke depan Kata Indra Syafri kepada Awak Media Tangis Haru Jen Treven Timnas Indonesia sukses menjadi juara piala AFF U19 2024 Garuda Nusantara mengalahkan Thailand U19 dengan skor 1-0 Satu-satunya gol kemenangan timnas Indonesia pada laga ini dicetak striker naturalisasi Jen Treven Jen Treven salah satu pemain yang menangis ketika wasit mengakhiri laga final kontra Thailand di Stadion Gelora Bungkomo Surabaya Saya merasa sangat emosional karena ini merupakan turnamen pertama saya bersama timnas Indonesia Kata Jen Treven saat diwawancarai usai pertandingan Saya tidak bisa mendeskripsikan perasaan saat ini Untuk pelatih dan rekan tim saya, kalian luar biasa Terima kasih untuk dukungan semua fans Tambahnya Kode keras Matthew Becker Kabar heboh datang dari Matthew Becker Pemain timnas Indonesia U16 itu mendapatkan panggilan dari timnas Australia U17 Untuk persiapan tampil pada kualifikasi Piala Asia U17 2025 Becker memang memiliki opsi untuk membala timnas Australia U17 Sebab ia memiliki paskor negara tersebut Namun Matthew Becker memberikan respon menarik mengenai pemanggilan itu Pemain berusia 16 tahun itu tampak memberikan kode untuk penggemar sepak bola Indonesia Matthew Becker yang berposisi sebagai Beck itu tampak menggunakan bendera merah putih di bahunya Ungkahan itu memancing reaksi dari netizen sepak bola Indonesia Banyak dari mereka yang menilai itu adalah kode dari Becker Yang lebih memilih timnas Indonesia Dapatkan dukungan dari sang ibu Matthew Becker sempat membuat heboh Namanya tiba-tiba ada di skuad timnas Australia U17 Dan dirilis secara resmi oleh website federasi sepak bola Australia Namun ketua badan tim nasional Sumarji mencoba menjelaskan juduk perkara Matthew Becker tersebut Menurut Marji PSSI telah mengadakan perbincangan dengan keluarga besar Matthew Becker Perbincangan itu dilakukan secara daring Sebab saat ini Matthew Becker dan keluarganya memang sedang tinggal di Melbourne Australia Matthew Becker mendapatkan dukungan yang besar untuk memilih timnas Indonesia Terutama dukungan itu datang dari sang ibu Diketahui Matthew Becker lahir di Australia 15 tahun lalu Sang ibu adalah orang Indonesia dengan darah batak Sementara sang ayah adalah warga negara Australia Sehingga dengan demikian Becker tetap bergabung dengan timnas Indonesia Orang tuanya juga sangat mendukung terutama sang ibu Tristan ingin bermain untuk timnas Indonesia Setelah Rafael Stroik dan Jai Ijes sukses di timnas Indonesia Terkini giliran James Raven yang mengukir sejarah di ajang piala AFFU 19 2024 kemarin James Raven menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia saat bersuat Thailand di final Nah dalam waktu dekat timnas Indonesia akan kedatangan calon pemain naturalisasi yang juga pemain keturunan asal Belanda Pemain yang dimaksud adalah Tristan Skenkwijen Tristan adalah kelahiran 12 Juli 2024 Saat ini masih tercatat sebagai pemain muda klub negeri Kincir Angin Fortuna Sitar Performanya yang terus meroket membuat Tristan Skenkwijen diproyeksikan naik pangkat ke tim senior Fortuna Sitar Fortuna Sitar sepertinya membutuhkan opsi di lini tengah Dan anak muda yang mewarisi darah Indonesia dari garis nenek dianggap sosok yang tepat Sebagai gelandang Tristan punya banyak kemampuan tempur dengan poster tegap setinggi 177 cm dan punya daya jelajah yang mumpuni serta umpan-umpan yang akurat Tak hanya sebagai pengatur serangan, ia juga terkadang menjelma menjadi striker karena nalurnya untuk menciptakan gol sangat tinggi Mengingat darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, Tristan merasa terpanggil untuk memperkuat timnas leluhur Hal itu dilontarkan Tristan lewat kanal Youtube Yusanugraha belum lama ini Sang gelandang terlihat sudah tak sabar mendapat panggilan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Menurut Tristan, belakangan ia keranjingan mengikuti perkembangan timnas Indonesia Sekarang aku lebih mengukuti timnas Indonesia seperti kualifikasi Piala Dunia, kata Tristan Akan sangat bagus kalau mereka bisa ke Piala Dunia, itu prestasi yang sangat bagus Terkait keinginannya membela timnas Indonesia, Tristan menyatakan kelas sejauh ini belum ada komunikasi dengan PSSI Saya belum mendengar apa-apa dan aku juga belum kontak dengan mereka Kita tunggu saja, kalau mereka menghubungiku kemungkinan aku ingin melakukannya Sampai jumpa di video selanjutnya